Terima kasih telah menonton! 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 Tadi tuh videonya buba! Udah ada video ngapain lagi dicontohin? Takutnya kan orang kurang lengkap! Gimana? Contoh ya! Oke siap! Gajah! Tumpah harus gue yang gajahnya sih! Kan harus ada dua actor! Satu! Tapi gue gamut! Siap! Bunyi gajah jangan lupa ya! Siap! Bunyinya mana? Itu anjing laut! Vincent! Gitu! Ini tuh! Tapi lebih panjang suara coba ya! Ini tuh gajah banget tuh! Gue lari-lari ceritanya ya! Dikejar lo ya! Gue di pasar luak nih! Lagi santai! Lo datang tiba-tiba! Tadi dia gak ada ngejar-ngejar siapa gitu! Kan panik orang! Gimana sih? Ayo! Lagi makan ya! Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Lu takut dong! Lu gak asal makan aja ya! Gue minta duit! Gimana sih? Ada gajah minta-minta! Udah yang kedua aja! Pria ngumpet di kolong selama tempat tidurnya? Apa sih saya? Pria ngumpet di kolong tempat tidurnya mantannya! Ah! Pria ngolong! Oke ya! Oh! Yuk! Oh! Pria ngumpet di kolong tempat tidurnya mantannya selama tiga hari! Wah! Cuman doyan! Pria itu masuk saat milik rumah sedang membuang sampah keluar! Pria tersebut tidak memiliki rumah! Dan diduga makan makanan dan minum air kotor selama tiga hari di rumah itu! Iya! Pria yang bernama Hubart ini ditahan dengan tuduhan pencurian setelah ketahuan saat sedang beringkuk di kolong tempat tidur mantan pacarnya terjadi! Ah! Itu diselundupin kali ya mantannya itu! Iya gak? Sehingga terjadi di kota-kota besar loh! Lo aja kali? Kita mah gak pernah ya! Yang ketiga ada berita dari Cina nih ya! Oh lagi-lagi dari Cina! BBC! Berita-berita Cina! Disponsor adalah Cina Tour & Travel! Oke baiklah! Panda berwarna coklat ditemukan di Provinsi Sahanzi! Cina Barat! Dih! 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 Iya dong! Sekor panda coklat ditemukan dan dinamain Kizai! Kizai adalah satu dari lima panda coklat yang pernah ditemukan! Masa panda warnanya begitu sih? Kayak beruang ya! Itu kena lumpur kali! Namun dikarenakan panda coklat lainnya tidak berumur panjang, Kizai akhirnya menjadi panda coklat satu-satunya di dunia! Oh ini langka banget nih! Langka banget! Ah! Tapi di Indonesia banyak ayam warna-warni! Gyalah itu disepuh! Lu kebanyakan main gambaran sih! Ini di depan SJ! Nanti ada yang pelangi, ada yang merah! Kasih yang tau kayak gitu gak boleh! Dia memang kan! Gue rasa pandanya disepuh kali nih! Jangan disepuh dong kalau mau dipilok ya! Jangan! Yang terakhir! Ada berita tentang kotak surat yang menjadi selebritis! Mulanya kotak surat di Taiwan ini melengkung! Dikarenakan angin taufan! Menerpa dampak Papuan Reklamanya itu meniban kotak surat tersebut! Wah itu miring tuh! Wah menjadi menceng! Bisa! Bisa emang! Berarti gak nyambung dong ya! Thank you responnya loh! Kotak set yang berwarna merah dan hijau itu tidak seperti sedang tersenyum, Vincent! Sehingga banyak wisatawan asing dan lokal yang tertarik untuk berfoto bersama! Unik! Gue rasa itu akan dibiarin dan gak akan dibenerin lagi! Iya karena jadi bersejarah! Betul! Jadi history! Ngasih makanan! Legend! Iya betul! Dan sejarah! Iya! Jadi orang tuh kalau kesana tuh ingatnya itu gitu! Iya bener! Sama kayak Menara Pisah di Itali! Iya kan! Evil di Perancis! Iya kan! Dan tadi makanan! Terus kayak misalnya! Apa ya! Gombek-gobok cinta di Paris juga! Jadi tempat-tempat yang punya nilai history gitu loh! Heheheheh! 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 Ngasih makanan jiwa sudah! Sekarang waktunya kita mau ngelisi left per view tentang film-film terbaru! Ya! Lo aja ngomong nih! Lagi susah gue yuk! Oke! Tadi kita udah kasih makanan jiwa! Sekarang waktunya kita mau ngasih review tentang film-film terbaru! Di Movie Review! Film yang pertama ada Mission Impossible Rose Nation! Film ini istri dari oleh Christopher Maguire yang dibintangi... Maguire? Maguire? Maguire! Yang dibintangi Tom Cruise! Jeremy... Jeremy Renner! Oh iya! Jeremy Renner ya! Dan Timon Peck! Alex Baldwin dan Rebecca Ferguson! Wah ini serunik! Gue nonton belum? Belum! Gue belum semuanya kemarin! Pada film kelima Mission Impossible ini Ethan Hunt... yang diperankan oleh Tom Cruise dan Tim... harus memberatas organisasi sindikat internasional... yang memiliki tujuan untuk menghancurkan IMF! IMF! Impossible Mission Force! Ya! Itu dia! Itu Mission Impossible! Ada lagi film yang baru saja diputar di besok adalah Inside Out ya? Wah besok saya baru mau nonton ini! Udah nonton? Besok baru mau nonton! Kapan? Besok! Oh iya iya! Kamu malah terus sih? Film animasi keluaran Disney Pixar ini... bercerita tentang anak perempuan berumur sebetahun yang bernama Riley... yang memiliki berbagai emosi dalam tubuhnya... Hmm... Ada si bahagia... si nyebelin... lucunya... si penakut... si sedih... dan si pemarah... 5 emosi tersebut tinggal di pusat terkendali pikiran Riley yang membimbingnya... dalam kegiatan sehari-hari... wah seru nih! Namun keadaan pun harus berubah saat... keluarga Riley harus pindah ke San Francisco... Wah keren nih Vincent nih... Ini anak-anakku demen kayaknya nih... Oh iya? Iya... Anak-anakku juga demen nih kayaknya anak-anak gue nih... Anak lo baru satu... Oh iya... Anak aja... Ini orang sombong ya... Yang ketiga... Film animasi karya anak negeri... Battle of Surabaya... Surabaya menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada 10 November 1945... tepatnya di Surabaya nih Vincent... adalah seorang remaja yang berprofesi... sebagai penyemir sepatu... dan memiliki misi untuk mengirim surat rahasia... untuk para tentara... Bahkan nih film ini melibatkan... Maudie Ayunda dan Reza Rahardian... untuk menjadi pengisi suara dalam film animasi tersebut... Yes... Ini bagus banget nih... Iya lah... Ini anak-anak gue pasti suka nih... Anak... Lu blabulu aku tiga nakal-nak aku blabulu... Hei run gue... Tapi film ini gosip-gosipnya dilirik sama perusahaan luar... untuk dibikin versi lebih canggihnya lagi katanya... Perusahaan luar ngelirik... Perusahaan luar ngelirik... Iya... Dan film yang terakhir udah tayang juga... dan mungkin udah banyak tuh net lovers yang nonton... Film... C-A-K... Cak... Dulu cas... Gak lu cas... Catatan akhir kuliah... Film yang dianggap dari novel ini... bercerita tentang janji seorang mahasiswa... yang ngimpi sudah dan menghadapi banyak cobaan... Ya... Ini teman gue main nih si Abdur nih... Abdur... 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 Yang main itu juga... Diisi jago merah... Iya... Di film ini juga... Di film ini juga ada penyanyi Indonesia... yang mencoba peruntungan di dunia acting Vincent... Ya... Cuma bermain di film tersebut... Penyanyi ini juga mengisi soundtrack di film... Catatan akhir kuliah... Siapakah dia? Ini dia... Budi Doremi... Frenzo!! Kita jalan berdua... Bergandengan tangan... Tapi tak jadian... Kita nonton berduaan... Dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasib yang mengeraskan, harus terjadi lagi. Bukan mau su-uzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telpon-telponan, hingga pagi datang, tetap tak jadian. Masya Allah, sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah, bila kita bersama. Tapi tidak di mimpi saja, inginnya yang beneran aja. Ini nasib yang mengeraskan, harus terjadi lagi. Bukan mau su-uzon, tapi orang bilang itu friendzone. Yang beneran aja. Yang beneran aja. Dan makan malam.